Baik, pada kesempatan ini saya akan uji nyali, uji coba pakai WMOS untuk mengirim data ke server. Jadi kondisinya kira-kira seperti ini, ini saya punya WMOS, terus disini ada data masuk, datanya A0, analog, lewat A0. A0, disini masuk, ini tegangan antara 0-5V, masuk ke WMOS, disini WMOS, di 1R2, oke, dan ini masuknya lewat Wi-Fi, oke, saya akan terima di server, server. Servernya bentuknya mesin virtual, belum saya nyalain, saya nyalain dulu lah biar aman. Saya masuk ke virtual box, oke, saya akan jalankan servernya di virtual box ini, ntar, oke, saya cari server kosongan dah. Ini ada, ada yang server kosong nggak, ini server 20, ini dia, ada server 20.0.4.0, saya nyalain. Sorry, sebelum nyala saya cek dulu ya, dia nyambungnya kemana nih, networknya bridge adapter ke LAN. Oke, dia bridge adapter menyambung ke LAN, oke, start, normal. Sementara si WMOSnya dia akan pakai Wi-Fi, ini akan pakai Wi-Fi, ini masuk ke LAN, dan ini masuknya ke mikrotik sih, sebenarnya disini ada mikrotik disini. Mikrotik RB751, jadi disini pakai Wi-Fi, disini pakai LAN, nama Wi-Fi-nya saya bikin namanya sederhana aja, kasih satu huruf doang, O, tanpa password. Jadi Wi-Fi-nya, oh, tanpa password, terus ini melewat mikrotik, ini masuk ke LAN sini, nanti si WMOS akan mengirim data kesini, ke server ini. Saya belum tahu server ini dapat IP berapa, coba kita lihat disini, oke, servernya sudah on, saya akan coba masuk, saya cek IP-nya berapa. Clear layer if config, 88228. Oke, sekarang kita akan coba, uji coba buat ngirim data dulu ya, tapi belum pakai, belum pakai WMOS. Jadi saya akan, paling enak sih, bikin dua sih sebenarnya, new windows. Jadi dua sekaligus seperti ini. Saya akan bikin dua, view zoom in. View zoom in. Oke. 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 Sekarang satu masuk ke server, sebenarnya tadi IP-nya berapa ya? IP-nya 228. Oke, saya akan masuk ke server, 19298, 88228. Yes. Passwordnya 123456, saya ada di server sekarang. Oke. Sekarang kita bisa lihat. Ini ada dua makhluk, ini sebenarnya. Saya clear layer lah, biar enak. Oke, sorry. Saya pindahin. Clear layer. Nah, ini namanya 500GB, ini namanya server 2004. Oke. Biar ada enak, ya nggak apa-apa lah, ini hurufnya lebih kecil ya, ini lebih gede. Oke. Di server saya akan kasih lihat, bagaimana cara teknik program yang sederhana dulu. Ini saya akan pakai NC. NC itu kayak pisau paling-paling berharga di jaringan. NC pakai UDP, saya akan listen di port 8888. Oke. Dia listening pada port 888. Contoh port yang lain adalah web itu 80, mail itu 25, SMTP 25, pop3 itu 110, IMAP 143, HTTPS 443, dan sebagainya. Saya akan ngarang senaknya aja, port 8888. Kalau ditanya kenapa 8888, soalnya banyak nomor mobil yang 8888. Jadi saya bikin kayak nomor mobil aja dah. Oke. Kenapa awal-awal, nggak tahu. Sudusu, saya sekarang dari yang 500GB, saya akan pakai NC juga. Connect ke server itu, IP-nya saya udah lupa. Berapa tadi IP-nya? IP-nya adalah 228. Oke. Saya connect ke situ, pakai UDP, 192.8.8.8.228. Port-nya 8888. Oke. Dia connect sekarang ke server. Ini udah connect nih sebenarnya kondisinya. U adalah UDP ya. Kenapa kita pakai UDP? Soalnya kita akan mainan IoT yang datanya tidak reliable sebetulnya. Tapi datanya bisa banyak, supaya kita lebih sedikit overhead-nya. Jadi waktu dipakai buat komunikasi lebih dikit, saya akan pakai UDP aja. Oke. Saya akan kirim data. Oke. 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 Selamat pagi. Kita akan kirim dari server ke client. Enter. Keluar. Jadi pas di-enter, keluar dia. Oke. Jadi kirim data semudah itu sih sebenarnya. Nah, kita akan pakai cara yang sama untuk kirim data dari Arduino, dari Wemos ke server. Oke. Ini saya tutup lagi. Saya matiin. Ini saya matiin. Dua-duanya saya matiin. Ini saya, ini. Ini tutup. Ini servernya 228 tadi IP-nya ya. Oke. Sekarang saya akan masuk ke Wemos-nya. Ini Wemos-nya. Ini lagi jalan kondisinya Wemos. Saya tutup dulu. Oke. Sekarang saya akan bikin aplikasi baru. Kita akan nyolong. Oh, ini udah ada. Wemos analog read A0. Tapi kita kirim pakai UDP. Oke. Cuman ini SSID-nya adalah O. Password-nya tidak ada password. Server address-nya adalah 88228. Portnya 8888. Oke. Ini saya ambil dulu. Saya colong ini semua. Kalau kita lihat programnya sederhana aja sih sebenarnya. Kita set up dulu serial port ke Arduino-nya supaya kecepatan 115.2. Terus Wi-Fi dinyalakan dengan SSID dan password ini. Oke. Dia akan berusaha connect di sini. Dia ngasih tahu dia connect dengan IP address sekian-sekian-sekian. Terus mulai komunikasi pakai UDP dibuka. Sekarang data dari analog A0 akan dibaca, dimasukin ke sensor reading ini. Ini akan looping ya. Yang ini looping terus. Jadi pertama dia akan baca A0, analog read, masuk ke sini. Oke. Dikirim. Dibuka hubungan pakai UDP ke UDP address, port itu. Juga dikirim ke serial. Yang UDP akan ditambahkan enter. Oke. Terus UDP selesai. Delay 1 detik. Muter lagi. Baca A0. Masukin sensor reading. Buka komunikasi UDP ke server. Print ke serial. Print juga ke server. Kasih enter. Selesai. Delay 1 detik. Lakukan itu terus. Nah. Sekarang kita akan copy ini semua. Kita akan nyontek. Kopas aja. Jadi teknik belajarnya cuma copy paste sih sebenarnya. Oke. Ini masukin sini. Paste. Sudah. Cuma kita harus ubah. Sini. SSID-nya adalah O. Password-nya kosong. Kosong password-nya. Address server adalah 8.228. Portnya 8.8.8.8. Oke. File. Save as. Wemos. Read. Analog. A0. UDP. Send. Ke server maksudnya. Oke. Jadi namanya saya bikin kayak gini aja. Kita tahu bahwa ini baca analog A0. Pake UDP kirim ke server. Servernya udah reset. Wifi-nya udah reset semuanya. Coba kita compile dulu. Ada masalah nggak di compile-nya. Ini saya tutup dulu. Yang lain yang nggak dipakai saya tutupin dulu. Oke. Dia berhasil compile ini kayaknya udah aman. Compile udah beres. Sekarang kita lihat. Si. Pake kamera. Biar kameranya mau saya. Kameranya lagi mau dibuka dulu. Ini dia Miracast. Oke. Ini dia. Ini dia. Sekarang saya akan send. Upload. Nggak kelihatan apa-apa sih. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oke. Dia udah ke upload sekarang. Nah. Sekarang serunya. Uji nyali bener ini. Nah ini kelihatan. Dia sudah bisa nerima data. Uts. Sorry. Salah. Segini aja cukup. Dia bisa nerima data. Soalnya ini saya ubah. Saya ubah ke bawah ya. Dia jadi 1024. Naikin ke atas sedikit. 800. Naikin ke atas sedikit. 300. 400an lah ya. Naikin ke atas 100. 0. Ujung 0. Saya turun ke bawah. Tengah-tengah kira-kira. Sekitar 700an. Oke. Jadi kita bisa lihat. Dia bisa berubah. Sekarang kita pengen mastiin. Bahwa ini masuk ke server juga. Oke. Sekarang saya akan masuk ke server. Ini servernya. Kondisinya. Bisa gak dikecilin dikit. Wah. Sekarang servernya coba saya on kan. Ini. Data masuk. 785. Di sini. 785. Posisi di sini ya. Sekarang saya coba rubah dia. Ke atas. Oke. 392. Oke. Coba saya polin. 0 harusnya. 0. Saya rubah segini. Jadi. Dia bisa ngirim ke serial port yang ada di Arduino. Dia juga bisa ngirim ke server sekaligus. Ini sekaligus jalan semua. Oke. Ini adalah network programming sih sebenarnya. Yang anda lakukan network programming. Ada di sini network programming. Saya kasih lihat lagi. Cuma gini aja network programming sih. Set SSID password. Terus port ini di set. Kemudian di aktifin. Ini wifi nya UDP dijalankan. Terus kita connect ke wifi nya. Kemudian. Sampai sini aja network. Jadi waktu ngirim data sebenarnya cuman gini doang sih. UDP print F. Jadi print. Function. Kirim lewat UDP. Cuman gitu aja. Jadi ada UDP titik bikin paket. UDP print F. Ini network programming cuman gini aja sih sebenarnya. Jadi gak susah sama sekali. Oke. Saya taruh sini lah biar seru. Jadi kelihatan ini data yang dikirimnya. Di server diterima. Ini lewat serial. Ini programming nya. Ini. Apa sih namanya. Arduino nya kira-kira kayak gini. Biar kelihatan seru. Sorry. Nah. Seru ya. Gitu. Kalau mau lebih seru lagi. Dikeluarin juga di sini. Seru. Ini ribet. Lihatnya ribet banget. Tapi seru lah kalau ngeribet. Lihat yang ribet kan seru banget. Demikian mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Teknik melakukan network programming. Dan ini bagian dari Internet of Things IOT.